Nggak ke pantai, eh nggak ke pantai, kebalik dong. Nggak ke Lombok, terus nggak ke pantai, belum ke Lombok nama. Habis itu baru ngekram, kejirin kawal. Ya pokoknya nanti kita update lagi lah ya. Jadi nanti gue bakal update lagi ya. Nanti gue update lagi. Kita sekarang sudah berada di Bandara Soekarnakata Terminal 2. Sedang diget, tinggal masuk. Jadi ke mana kita sekarang? Kita akan ke Lombok. Ke Lombok, ngapain di sana? Tunggu nanti. Oke. Tapi macam-macam lah kegiatan aja sih. Jadi sekarang tinggal nunggu pesawat. Ini lagi pada makan, ini juga. Ya kan? Jadi yaudahlah kita tinggal nunggu pesawat, terus sampai Lombok. Nanti ngapain aja di sana. Tonton terus. Anjak. Udah di dalam pesawat. Sekarang sudah di dalam pesawat. Udah tinggal nunggu. Terima kasih sudah 들esokkan. Udah dengan dah précast. Terima kasih sudah menonton. Terjalanan tadi sebelum setengah ya Sekarang itu di jam 10 waktu Indonesia tengah Kita coca panas nih bro Dan rencananya sih kayaknya nanti Nunggu dijemput terus makan siang Habis itu baru nyukeran ke Gili Tawangan Ya pokoknya nanti kita update lagi lah ya Sekarang mau enjoy dulu suasana disini Karena gue juga baru pertama kali di Lombok Dah Subtress 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 Nah setelah perjalanan panjang tadi dari bandara Terus kita sempat mampir ke rumah makan ayam taliwang pertama Itu punya Haji Taufik Murad Jadi warung makan Rumah makan ayam goreng dan ayam bakar taliwang pertama Di sini dan terus ke jalan lagi lanjut jalan lagi kita ada pergi ke salah satu toko mutiara yang ternama juga Kamal Pro Dan ini lagi berhenti lagi sirat lagi Ini namanya adalah Aruna Senggigi Jadi bisa dilihat sudah mulai ketemu pantai Sudah di Lombok Jadi bener-bener Enggak ke pantai Eh enggak ke pantai Kebalik dong Enggak ke Lombok Terus enggak ke pantai Belum ke Lombok namanya Jadi kurang lebih seperti itu Habis ini kita masih harus nunggu lagi Harus ngebrang lagi ke gili, trawangan Jadi nanti gue bakal update lagi ya Mau enjoy the view dulu Jadi tadi terakhir update Dan ini kita mau update lagi Tadi sempet kita ketemu dengan Jokowi Lurnur Bisa Tenggara Barat Dan sekarang kita akan bertolak langsung ke gili, trawangan Sekarang sudah dari Teluk Narut Ya sudah mau ngebrang karena ini sudah malam Jadi maaf gelap banget di sini Udahlah kita tinggal nunggu ngebrang Pasti enggak ada footagenya karena gelap Udah tinggal nunggu nanti sampai gili gimana Nanti gue update lagi Yang berapa sih ini? 1941 waktu Indonesia Tenggara kan ngebrang dulu ke gili trawangan Udah tinggal nunggu jalan Udah tinggal nunggu jalan Udah lampanya di gili trawangan bro Ngapain abis ini? Ngapain abis ini? Nah ikutin aja Kita mau makan dulu Disini Ini kita makan malam dulu Di snack market bilet trawangan Di snack market bilet trawangan Wah Iya bentar Akhirnya sampai di penginapan Duduknya Wah itu enak tuh duduk situ tuh Wah gila 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 Aduh Panjang perjalanan hari ini Hampir seharian full Kalau ngitung dari berangkat rumah ke bandara Terus sampai tadi ke Lombok International Airport Ya jujur ya Ini gue pertama kali Ke Lombok dan Sepanjang perjalanan dari bandara Lombok Terus tadi main ke Mataram dulu kan Indah banget bro Jalanannya di bypass itu Lu bisa liat gunung Cuacanya lagi bagus banget Cerah Terus Wah gokil sih Sampai dari Mataram Terus kita ke Ke mana Ke Senggigi ya Kita ke Senggigi Akhir itu Di Senggigi Juga cantik banget lagi Itu Kalau Mataram tuh masih di daerah pusat kotanya Tapi kalau ke Senggigi tuh Kalian udah bisa liat laut guys Jadi disitu tuh udah bener-bener Indah banget Lautnya biru Bukan biru hasil photoshop Bener-bener cantik Banget Gila-gila-gila Dan Tadi Sampai Akhirnya Malem ya Sampai malem di Senggigi Kita bisa nikmatin sunset juga Tadi dapet sunset Udah dari Senggigi Langsung deh Udah malem Sekitar Lewat Lewat dari jam 6 ya Kita langsung nyebrang Ke Gili Cerahang Tempat Sekarang Saya berada Disini Dan Tadi kita nyebrang tuh Dari Dari Apa Namanya Pelabuhan Apa sih Tadi kita guys Teluk Ini teluk Nare Teluk Nare Nah Jadi dari teluk Nare Nyebrang Sekitar Kurang lebih 15 menit Nek speedboat Nyampe Gili Terawangan Sayang banget Kenapa Karena gak bisa nikmatin Birunya laut Udah malem Jadi Ya gak apa-apa lah Akhirnya Sampai disini Tadi sempet makan malem juga Dulu Dan Udah deh Disinilah kita Di Lombok Teman-teman Hari pertama Oh iya Key moment Hari ini Sebenernya Ya Kalau Tadi gue udah sebutinnya Dari Bandara Ke Mataram Ke Senggigi Akhirnya sampai kesini Gili Trawangan Key momentnya tuh Adalah Gue dan tim Berkesempatan Untuk ketemu langsung Dengan Pak Gubernur Nusa Tenggara Barat Jadi seneng banget Ya Kita bisa Sharing Tentang Tentunya Tidak jauh-jauh Dari Pembayaran digital Dan Tadi kita juga Sempet nikmatin Sunset bareng Di Senggigi Sambil minum-minum Sambil ngobrol-ngobrol Terus Juga Momen makan malem Bareng Di Gili Trawangan Dan Udah Pisah disitu Kita lanjut ke hotel Beliau kembali Ke rumahnya Gitu Jadi Setelah Perjalanan panjang Hari ini Seru banget Walaupun Badan capek Sepertinya Mata Dan pikiran Dan mental saya Masih segar Karena bisa menikmati Langsung Keindahan Lombok ini Dari sepanjang Jalan Terus Ngeliatin Laut Yang di darat Yang di laut Udara Kebetulan Emang karena Cuacanya bagus ya Jadi yang di darat Yang di laut Semuanya Indah banget Jadi Gue sangat setuju Temen-temen Kalau Kalian tau Ada lagu Dengan liriknya Lombok I love you Itu I love you So much Lombok Ih kokil Parah Terus Sebenernya Gue masih punya Utang Sama kalian Karena Dari bandara Sampai sini Sepertinya Gue selalu Memancing-mancing Kalian Gue selalu Menyembunyikan Maksud dan tujuan Sebenernya Ada di Lombok Ini tuh Mau ngapain Kalian Saksikan aja Keseruan Berikutnya Nanti Karena Acara Sebenernya Main Course-nya itu Ibarat makanan Main course-nya itu Masih di besok Oke Jadi Sekarang gue mau syarat dulu Untuk temen-temen Jangan lupa Pantengin terus Youtube-nya kita Karena Nanti akan lanjut Ke part Selanjutnya Oke Dudah Sini anak juga Nih Gero Mugh Mugh Sini 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 Sini